Halo sahabat jeep, di belakang saya sudah ada jeep JK 4 pintu yang konsepnya sudah berubah, yang dari tampilan standar, dia sekarang sudah model 5 force nih, tutup bagian damper dan juga fendernya. Tapi jangan salah nih sahabat jeep, selain tampilannya berubah, di kaki-kaki juga dia sudah mantep, sudah kuat. Nah selengkapnya, langsung aja tonton video ini, jangan di skip, tonton sampai habis. Let's go! Oke sahabat jeep, ini dia nih tampilan dari jeep JK 4 pintu, yang sudah pakai frame dari 5 force modelnya kan. Kita bilangnya itu gerampi bumper, karena grill sama bumper itu nyatu gitu sahabat jeep, padahal terpisah. Nah untuk fendernya ini dia, modelnya, kalian bisa lihat kan untuk travelnya sendiri, itu jauh banget. Jadi kalian bisa pakai ban yang ukuran lebih besar nih, tuh, ini jauh. Terus dia sudah built-in sama lampu sen disini yang kecil, ini modelnya. Jadi, owner tuh pengen dia punya jeep JK yang dahar untuk tampilan off-fitnya, tapi dia pemakaiannya untuk di kota, kayak gitu. Cuman, selain penggunaan di kota, dia ini lagi mau prepare untuk kegiatan outdoor. Off-road, biasa bareng teman-teman ya. Dia sudah install juga nih, ini lift kit 2.5 inch, menggunakan kitnya itu dari Teraflake, dan untuk shocknya, dia dari Teraflake yang Falcon. Ini bisa disetting, ini yang piggyback modelnya sahabat jeep. Kita lihat dari sini aja ya, biar lebih terang. Nah, jadi ini bisa disetel nih sahabat jeep. Yang bisa disetel itu adalah yang nomor 2. Kalau dia sekarang pakai nomor 1, itu lembut settingannya sahabat jeep. Jadi, 1, 2, dan 3 di bawah sini, 3 itu foam, jadi dia keras. Nah, nomor 2 itu, dia bisa disetel-etel lagi nih di sini sahabat jeep. Ada 8, settingannya gitu. Bisa kalian putut-putut lagi, ada soup-nya gitu. Tampilan depannya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang nih. Untuk shock-nya sendiri, ini unik, yang beda daripada yang lain. Ini model piggyback. Jadi, dia tuh, untuk shock-nya berada di bawah, bukan di atas ya. Beda dengan Vox, ataupun shock yang lainnya gitu. Untuk setelannya, kalian bisa lihat, ada di bawah juga kan. Jadi, setelannya itu user-friendly banget. Kalian bisa setel-setel sesuai dengan yang kalian mau, untuk tingkat suspensinya. Dan juga tenang, ini tuh udah heavy duty, sahabat jeep. Jadi, yang di bagian ini tuh, itu udah keras, udah heavy duty. Tan benturan batu, kayu, ataupun benda-benda yang ada di jalanan. Jadi, nggak bakal bocor, tenang, aman. Dan ini, untuk nitrogen-nya, itu juga bisa disetting. Berapa pe, sayang. Gitu, sahabat jeep. Nah, ini dia, barang-barangnya lagi diangkutin sih ke dalam. Kita lihat bagian dalamnya ya. Oke. Nah, ini baru aja kita selesai pengerjaan untuk pergantian damper sama fendernya. Gitu. Sebenernya masih kurang lengkap, kurang satu bagian untuk frame kacanya yang model V-Force. Jadi, tampilan tuh bener-bener kayak mobilnya. Jeep atas halilintar. Waktu itu. Gitu, sahabat jeep. Ada strobo juga. Terus, bambar-bambaranya udah oke banget. Lampunya juga udah LED kan. Ini pake J-Way Speaker yang karbon. Kalian bisa lihat. Mantap. Nah, sekarang kita ke bagian bawahnya. Kita lihat, untuk kakinya udah full-spec banget nih. Dia udah pake long-tail road, grappling track bar, itu dari Teraflake, guys. Dan satu lagi nih, ada pertambahan, yaitu shock steer. Kalian bisa lihat. Ini shock steer-nya 3 setelan. Itu ada yang soft, medium, dan juga yang yang terakhir ada foam. Kayak biasa, foam itu yang lebih keras ya. Soft tuh ya lembut, gitu. Jadi, dia bisa di-setel. Udah mantep banget nih, sahabat jeep. Itu dia untuk bagian bawahnya, ya. So, guys. Kayaknya itu aja untuk tampilan mobil jeep ini kayak gini. Jadi, buat kalian yang mau nih, untuk tampilan jeep-nya itu lebih gahar. Tapi, untuk masalah performance, itu masih enak banget di jalanan. Apalagi di bagian kaki-kaki nih, sahabat jeep. Jadi, untuk harganya, kalian bisa DM Instagram atau kontak WA Sales kita ya. Tanya-tanya aja, tenang. Kita nggak cuma sediain untuk lift kit 2,5, tapi yang 3 inch, 4 inch, itu juga masih ada. Untuk shock-nya kalian bisa milih, bisa pakai Vox, Falcon juga masih ada. Ada King juga, yang single, dan juga yang ada reservoir adjustable. Nah, sahabat jeep. Jadi, kalian langsung aja, DM Instagram atau kontak WA Sales kita, buat yang udah punya nomornya. Kalian bisa cek juga, nomornya ada di bio Instagram kita. Buat yang tanya-tanya, mengenai modifikasi mobil ini, atau kalian mau modifikasi juga, sesuai dengan konsep yang kalian mau, itu bisa banget. Langsung aja ya, DM Instagram, kontak WA Sales kita. Paling cepet, DM Instagram. Langsung aja. Let's go. Thank you, dadah. Alright, see you. Terima kasih.